Qul hadihi sabili ada'u ilallah Mengapa rokok diharamkan? Rokok dikenal umat Islam di akhir abad ke-10 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Rokok mengandung 4.000 bahan kimia dan 400 racun yang terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Maka bisa disimpulkan bahwa merokok sama dengan bunuh diri secara perlahan. Padahal Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Allah juga berfirman yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tentu kita semua baik yang merokok maupun tidak sepakat bahwa merokok adalah hal yang buruk. Allah berfirman yang artinya dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Tentu kita akui bahwa rokok tidak hanya berbahaya bagi penggunanya saja tetapi lebih berbahaya lagi bagi orang lain di sekitarnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mutarat bagi orang lain. Sebagian ulama' berpendapat rokok hukumnya haram. Sebagaimana perkataan Qaliubi seorang ulama' madhab syafi'i beliau mengatakan ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para ulama' kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram karena rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya. Ini berarti para ulama' empat madhab telah sepakat tentang haramnya rokok. Karena itu sangat tepat fatwa dari berbagai lembaga Islam termasuk MUI yang mengharamkan rokok. Dewan fatwa Arab Saudi juga mengharamkan rokok melalui fatwa nomor 4.947 yang mengatakan merokok hukumnya haram. Menanam bahan bakunya yaitu tembakau juga haram. Serta memperdagangkannya juga haram. Karena rokok menimbulkan bahaya yang begitu besar. Faktanya dari survei IAKMI tahun 2007 dalam satu tahun ada 405.720 orang yang meninggal akibat rokok. Artinya dalam satu hari sekitar 1.127 orang meninggal. dan berarti dalam satu jam ada 46 orang meninggal akibat rokok. Melihat fakta-fakta itu maka tidak heran para ulama mengharamkan rokok. Karena rokok berdampak buruk bagi kesehatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Wallahu'alam dan semoga bermanfaat. Kami mentargetkan untuk seluruh dari segmen pasar. Bagi kami jelas rokok itu berbahaya. Dan program-program kami disasarkan untuk mereka yang sudah dewasa. Tidak, saya tidak merokok. Bukan begitu. Saya tahu rokok berbahaya. Saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Sudah dijelaskan gitu kan rokok haram haram tidak boleh merokok. Jangan merokok. Akhirnya muncul kesepakatan bersama rokok membunuhku. Ya rokok haram dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Ya rokok itu apa haram? Ini sudah saya sering jelaskan ya. Kalau saya pribadi kalau berbeda pendapat ya saya hargain silahkan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antun percaya dengan saya ya antun tinggalkan rokok. Rokok ini haram. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas haram. Ada bilang makru ustaz ada itu ulama di Jawa bilang makru sebagian saja ulama timur tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makru di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung kukali lol. Terima kasih kerana menonton! Al-Fatihah